Terima kasih telah menonton 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 Induannya Jantan Medan PE20 Kali Betinanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Medan Minya postur Terima kasih telah menonton 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 Sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sangat faktor dan bagus setelah saya cek ini kelihatannya pernah cabut bulu ya teman-teman mungkin salah perawatan dari sana ini sudah saya rawat 2 hari alhamdulillah tidak menunjukkan cabut bulu lagi untuk harganya ini 2,2 juta ganteng sekali sudah aman ya tidak cabut bulu lagi ini kedepannya saya rasa bisa buat bahan gaco ini lor dilihat dari karakternya juga sepek nah ini paruhnya sedikit semburat putih ya paruhnya tebal sekali besar, besar tebal sangat ganteng sekali geser yang sebelah kanan yang terakhir atau yang ke enam murai batu trotolan jantan medan terah induan prestasi jantannya PE 20 betinanya PE 13an masih dorong ekor ini induannya sama dengan trotolan jantan yang kedua tadi ya induannya sama masih saudara kemungkinan yang ini kakaknya terus yang kedua tadi adiknya sudah nge-fur total juga ini untuk yang kedua tadi furnya hijau kalau yang ini furnya warna kuning masih dorong ekor usia 1,5 bulan dan untuk ringnya ini digunakan dan untuk ringnya ini digunakan memakai ring labet karena konfirmasinya kemarin kehabisan stok ring akhirnya daripada tidak dipakaikan ring ambil saja dari ring labet ya tapi tidak apa-apa yang penting kondisi burunya sangat sehat tidak ada minusnya masih dorong ekor ini parohnya tebal mungkin untuk yang terah prestasi sangat bagus ya kedepannya ya semoga saja seperti bapaknya untuk ke enam trotolan ini ada beberapa yang sudah kepantau bunyi ngeriwek dan ngeplong ya karena ini saya jadikan satu deretan ketika malam hari jadi sulit memantau yang mana kalau siang hari saya krodong separuh ini tapi ketika malam semuanya saya full krodong kalau yang ini sudah terbiasa mandi dicepuk sendiri ini yang pertama ini yang kedua terah prestasi yang ini bodi jumbo untuk yang ketiga yang keempat terah belorok yang kelima motif kayak sabang dan yang ini yang kelima ya yang kelima terah sabang ini kelihatannya untuk yang keenam terah prestasi bisa dipilih mana yang teman-teman suka mungkin mencari yang terah prestasi atau yang terah belorok ya saya ngomongnya tidak terlalu lancar ya teman-teman karena juga masih belajar mungkin bagi-bagi teman pemula yang bingung bagaimana cara membelinya gampang bisa cek di deskripsi ada nomor telepon saya Kang Bambang dan juga Pak Mawan sebagai admin di agen burung Tulang Agung selain itu juga punya setok gacoran medan ini hariannya rajin gacor ini bulu mulus ada bintik putih satu titik di bagian punggung atas di sini kelihatan satu titik di usia kurang lebih satu tahun setengah banyak isian materinya yang ekornya ini kurang lebih tujuh belasan senti ya hariannya rajin bunyi rajin ngeplong tinggal mengondisikan saja buat pejantan bagus untuk induan terah belorok barangkali untuk dijadikan induan nanti anakannya bisa mempunyai keturunan belorok ya